Dan subjek manusia ini mereka pergunakan untuk menjadi bahan untuk percobaan dan penyiksaan Yo geng, tekan tombol subscribe geng Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry Geng-geng, hari ini kita kembali akan membahas sebuah konten yang menurut gue ini cukup informatif gitu ya Menambah ilmu pengetahuan kita gitu ya Dan mungkin ini bisa agak sedikit berbeda tentang sebuah negara Kita akan membahas sebuah lembaga gitu ya, badan intelijen milik Amerika Serikat yang bernama CIA Mungkin beberapa waktu lalu kita sempat membahas tentang CIA gitu ya, pergerakan-pergerakan mereka Dan banyak hal yang mereka lakukan untuk membongkar rahasia sebuah negara demi kepentingan negara mereka gitu ya Nah hari ini kita akan membahas nih geng ya Ada sebuah program atau proyek yang dijalankan oleh CIA yang menurut gue cukup kejam Yaitu proyek pengendalian pikiran milik CIA Mungkin gue gak akan jelasin panjang lebar tentang apa itu CIA Tapi kita akan terfokus pada proyek ini aja nih geng ya Proyek pengendali pikiran milik CIA ini disebut atau lebih dikenal dengan proyek MK Ultra MK Ultra merupakan sebuah kode yang diberikan untuk program ilegal milik CIA Yang subjeknya itu adalah manusia geng Proyek ini secara resmi dirancang dan dilaksanakan oleh Central Intelligence Amerika Serikat Atau yang disingkat dengan CIA Seperti yang gue katakan tadi subjeknya itu manusia alias percobaannya itu diperuntukkan atau menggunakan manusia geng Untuk apa? Hal ini mereka lakukan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan obat-obatan Serta untuk keperluan introgasi dan penyiksaan Memang agak terdengar cukup kejam ya geng ya Ya kalau misalkan keperluannya itu untuk uji coba obat ya masih oke lah Ya namanya juga penemuan pasti akan ada yang dikorbankan Atau mungkin kalau misalkan urusan buat cari obat Ada relawan yang rela untuk menyumbangkan tubuhnya Atau sebuah keluarga yang menyumbangkan tubuh anggota keluarganya Untuk dilakukan uji coba Nah kalau ini secara ilegal bener-bener mereka lakukan pada subjek yang tidak mau sebenarnya Dijadikan sebagai subjek tersebut gitu ya Makanya terbilang ilegal Dan subjek manusia ini mereka pergunakan untuk menjadi bahan untuk percobaan introgasi gitu geng Ya misalkan kalian lihat lah ya di kepolisian gitu ya Pasti polisi itu ketika menginterogasi seorang kriminal Dia akan tahu mana yang bohong Mana yang jujur gitu Nah hal inilah yang dilakukan oleh CIA Dalam program uji cobanya ini Untuk mengungkap cara menginterogasi orang Serta cara menyiksa Kenapa cara menyiksa juga harus dipelajari Padahal menyiksa itu cukup penyakiti manusia aja ya kan Itu sudah menyiksa gitu Nah hal ini dilakukan agar siksaan itu lebih efektif gitu Karena kan penyiksaan itu banyak tujuannya geng Manusia disiksa itu bisa jadi agar dia mengakui sebuah kesalahan gitu ya Atau dia disiksa memang itu tujuannya untuk hukuman Nah makanya gak bisa sembarangan menyiksa orang gitu ya Jika tidak dipelajari maka siksaan itu akan sia-sia Misalkan hanya sekali siksa langsung mati Ya berarti sia-sia orangnya tidak akan mengalami efek jerah gitu Nah makanya program ini diperuntukkan Selain untuk mempelajari interogasi Juga mempelajari yang namanya sistem penyiksaan gitu ya Nah oke Biasanya nih geng geng ya Si subjek yang dipelajari ini akan dilemahkan Dan mereka akan dikontrol secara pemikiran mereka Jadi tuh kayak orang udah disiksa harus mau nurut Kayak sapi yang dicucuk hidung gitu ya Mau gak mau harus nurut gitu Makanya dipelajari cara menyiksa untuk melemahkan si manusia tersebut Agar dia menyerah Dan barulah di saat itu fikirannya bisa dikontrol Program ini melibatkan banyak kegiatan yang sangat ilegal Dimana warga negara Amerika Serikat sampai Kanada Tidak mengetahui adanya tes ini geng Nah hal inilah yang membuat kegiatan ini menjadi kontroversial Di negara Amerika dan Kanada MK Ultra ini menggunakan berbagai cara Untuk memanipulasi keadaan mental subjeknya Atau keadaan mental si manusia yang dia jadikan barang uji coba gitu ya Dan mereka dengan tega mengubah fungsi otak seorang manusia yang menjadi subjek Nah salah satu cara yang mereka gunakan adalah dengan obat-obatan Terutama LSD Nah kalau kalian gak tau LSD LSD ini adalah tergolong salah satu jenis narkoba Yang memang agak cukup unik Bentuknya kayak perangku Itu di penggunaannya itu di langit-langit mulut gitu ya Dan ini dulu sempat booming di Indonesia Dengan berbagai macam gambar yang lucu-lucu Bahkan ada gambar Garuda waktu itu Ada gambar Spongebob dan lain-lain gitu ya Nah hal ini agak sukar untuk didetect Karena bentuknya itu mirip seperti mainan atau perangku gitu Padahal itu narkoba Efeknya itu adalah halusinasi tinggi Dan ada jenis lain daripada LSD ini Yaitu Asyid yang ditetesin ke mata Nah bahkan seorang Steve Jobs Yaitu penemu Apple Itu juga pernah memakai narkoba jenis itu Untuk merilekskan pikiran dan mencari inspirasi di saat itu Nah itu kalau misalkan kalian nonton film Steve Jobs gitu ya Ada tuh Pemakaian LSD, pemakaian Asyid Nah di proyek ini Barang ini digunakan sebagai salah satu alat Untuk mengontrol pikiran manusia Benda lain yang digunakan yaitu Hipnotis Terus ada isolasi Lalu ada pelecehan verbal dan seksual Serta berbagai bentuk penyiksaan lainnya Yang jelas membuat si subjeknya ini Mau menuruti apapun permintaan si penyiksa tadi Nah kapan pertama kali proyek MKUltra ini dimulai geng? Mari kita bahas tuntas nih geng Pertama-tama kita akan membahas siapa sih pemimpin daripada proyek MKUltra ini Pemimpin dari proyek ini adalah Sidney Gottlieb Dan dia mendapatkan perintah langsung dari atasan CIA Yang bernama Alan Dallas Wells Pada tanggal 13 April 1953 Tujuannya awalnya itu adalah untuk menciptakan sebuah obat Yang mampu mengendalikan pikiran manusia Proyek ini sebenarnya meniru apa yang dahulunya digunakan oleh negara Soviet Cina dan Korea Yang menurut pihak CIA Dulunya hal ini digunakan oleh negara-negara tersebut Terhadap tawanan perang Nah dalam kasus ini CIA ingin menerapkan hal tersebut Kepada tahanan-tahanan mereka Jadi mereka mau menggunakan tuh cara jaman perang dulu geng Itu bener-bener penyiksaan yang membuat si subjeknya itu Atau si korbannya itu traumatiknya tuh agak lama Menjadi tekanan mental gitu ya Karena CIA ini tugasnya memang sebagai mata-mata gitu geng ya Perwakilan dari Amerika untuk banyak negara Bahkan di Indonesia kita tuh pernah dikacaukan Atau diobok-obok negara kita oleh CIA ini geng Ya mungkin gue akan cerita di lain waktu ya Kita terfokus sama hal ini dulu gitu ya Nah metode MKUltra ini Ingin diterapkan oleh CIA Kepada presiden-presiden yang ada di negara lain Bahkan mereka pernah menciptakan sebuah skema Untuk obat terhadap presiden Kuba Yaitu Fidel Castro Nah di saat eksperimen ini mereka lakukan CIA itu sering sekali tidak memberitahu Atau tidak meminta izin si subjeknya Bahkan sekelas presiden sekalipun Yang lebih parahnya lagi nih ya CIA ini kan cuma menjalankan eksperimennya Mereka tidak tahu-menahu Tentang cara menciptakan obat tersebut Nah biasanya tuh ada pihak lain Yang menciptakan obat tersebut Parahnya nih geng ya Para peneliti akademis Yang menciptakan obat tersebut Dibiayai oleh CIA Namun pihak CIA Tidak memberitahu mereka Untuk apa obat ini diciptakan Jadi semua eksperimen gila CIA ini Terhadap orang-orang yang ada di negara asing Itu mereka rahasiakan Bahkan kepada si pencipta obat itu sendiri Nah selisik itulah program ini geng Nah ini merupakan program yang udah lama ya Jangan kalian pikir ini adalah program yang baru Nah lalu bagaimana metode yang dijalankan Dengan cara apa mereka melancarkan program mereka ini Nah ternyata CIA menjalankan MK Ultra ini Dengan cara menggunakan drugs Salah satunya tuh kayak atepamin Yang dicampur dengan obat tidur Nah ini adalah salah satu dari sekian cara yang mereka gunakan ya geng ya Biasanya subjek ini akan disuntikkan Dengan obat tidur Di satu sisi lengannya Nah disaat si subjek ini hampir kehilangan kesadaran Alias ngantuk Alias pinsan atau tertidur gitu ya Barulah satu sisi lengannya lagi Disuntikkan atepamin Agar dia terkejut Tujuan metode ini adalah Untuk mengintrogasi si subjek Dan mengorek semua informasi rahasia Dari si subjek tersebut Cukup kejam ya geng ya Manusia dijadikan bahan eksperimen Yang menurut gue gak manusiawi gitu ya Tubuhnya disuntik benda-benda asing Atau benda-benda yang sebenarnya Tidak bisa diterima oleh tubuh yang jelas jangka panjangnya itu akan buruk Bagi tubuh mereka Lalu ada lagi metode lain yang digunakan oleh CIA Yaitu metode untuk menghilangkan ingatan si subjek Hal ini mereka jalankan dengan cara Menembakkan gelombang suara yang sangat kuat dan keras Kepada si subjek Nah hal inilah yang membuat si subjek tuh kehilangan ingatan Kok bisa? Nah dikarenakan metode ini Itu akan merusak otak si subjek Atau menyerang otaknya gitu Namun secara fisikal, secara fisik gitu ya Tetap utuh dan sehat-sehat aja geng Jadi kayak dibuat luka dalam gitu ya Yang tidak terlihat Metode ini sempat dijalankan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat Namun tetap Pembiayaannya itu disalurkan oleh pihak CIA Nah jadi pihak CIA ini ingin Angkatan Laut Amerika Serikat melakukan metode tersebut gitu ya Tanpa harus pihak CIA-nya yang repot Jadi pihak CIA ini mengutus Angkatan Laut Amerika aja Untuk melakukan hal tersebut Misalkan kepada tawanan Atau mungkin sesama tentara gitu Nah bener-bener kejam gitu ya Metode ini Bener-bener memanfaatkan manusia Dan tidak memikirkan Ya bagaimana si manusia itu akan bertahan hidup Atau bener-bener tidak memikirkan nyawa orang lain gitu Selain cara-cara tadi nih geng Ada yang lebih berbeda gitu ya Kalau tadi kan pakai obat gitu ya Terus ada yang disuntik narkoba gitu kan Pakai drugs gitu Nah cara selanjutnya ini adalah dengan cara dihipnotis Hal ini mereka lakukan untuk menimbulkan sebuah kekuatan besar kepada subjek Dengan kata lain mereka memberikan sebuah energi untuk si subjek Agar si subjek ini dapat mengingat banyak hal Termasuk dokumen-dokumen rahasia Agar informasi-informasi tersebut dapat dikorek oleh pihak pelaku Atau pihak CIA Jadi bener-bener sebuah strategi Atau sebuah cara untuk membuat si subjek ini Semakin apa ya Ingatannya itu semakin kuat Banyak hal yang sudah dia baca atau dia lihat itu Kembali utuh di otaknya Dan dia bisa menceritakan dengan gamblang Kepada pihak CIA Nah ini bener-bener sebuah metode yang menurut gue ajaib banget sih Kegiatan busuk dari CIA ini Mereka lakukan kepada masyarakat umum Agen-agen CIA ini akan meracuni orang-orang yang berada di pantai, restoran, bahkan di tempat pelacuran Mereka menggunakan obat-obatan khusus Lalu mereka memperhatikan gerak-gerik si subjek sebelum akhirnya diculik untuk dijadikan bahan percobaan Nah pasti kalian akan bertanya apakah sudah ada korban dari proyek CIA ini Jawabannya sudah Dan bahkan bisa dikatakan korban-korbannya ini terbilang banyak Orang-orang yang menjadi korban ini biasanya dijadikan sebagai subjek atau bahan untuk tes Dalam kondisi mereka sadar Bahkan ada yang tidak sadar Subjek-subjek ini kebanyakan diambil tuh terutama dari tahanan-tahanan Orang-orang buangan lah ibaratnya ya Orang-orang yang dalam masa bimbingan gitu Para kriminal Yang ya mungkin dianggap udah gak layak hidup Makanya dijadikan sebagai bahan eksperimen Namun tidak jarang juga CIA menggunakan orang-orang yang di luar penjara atau bukan tahanan gitu ya Seperti ilmuwan, seniman, atlet, bahkan sampai ke tentara gitu geng ya Dan masyarakat-masyarakat sipil lainnya juga ikut jadi korban Dan bahkan nih geng ya Ada beberapa orang terkenal yang menjadi korban daripada uji coba pihak CIA ini Salah satunya adalah Ken Casey Dia ini adalah seorang sastrawan terkenal Yang menulis One Flew Over the Two Coast Nest Lalu orang terkenal yang lainnya adalah Robert Hunter Dia ini adalah seorang musisi Lalu ada lagi petenis terkenal yang bernama Harold Blower Dan juga ada foto model cantik yang bernama Candy Jones Serta banyak orang-orang lainnya yang ya jujur gue gak bisa sebut satu-satu Ntar terlalu panjang gitu geng Jadi ya intinya korban daripada proyek CIA ini Sudah cukup banyak bahkan kekalangan selebriti sekalipun Lalu ada seorang aktris terkenal Yang bernama Rosen Barr Dia berani buka-bukaan tentang proyek ini Yang berada di tengah Hollywood Dan dia mengatakan kalau pihak Hollywood sendiri Juga melakukan eksperimen-eksperimen ini Terhadap artis mereka Nah menurut Rosen Artis yang mempunyai pengaruh terhadap Masa yang sangat banyak Alias banyak fansnya gitu ya Namun dia itu bertolak belakang Atau menentang Hollywood Biasanya akan menjadi subjek dari operasi ini Nah kebanyakan dari aktor-aktor Atau aktris-aktris ini Akan dibuat seperti orang gila Atau orang mabuk Bahkan dikatakan Hollywood juga melakukan cuci otak Dengan menggunakan film-film yang mereka miliki Nah mereka melakukan cuci otak ini secara halus geng Nah melalui film-film tersebut Mereka menenamkan ideologi Serta mengubah perilaku dari penonton Fakta yang dikemukakan oleh Rosen Barr ini Bisa terbukti atau bisa kita lihat Daripada film-film Disney Yang diperuntukkan untuk anak-anak Namun beberapa adegan Disisipi dengan adegan dewasa Atau pornografi gitu ya Semi-pornografi Nah hal ini bisa dikatakan Salah satu doktrin Atau tujuannya untuk merubah moral Daripada anak-anak tersebut Walaupun ya mungkin yang nonton Masih cilik-cilik gitu ya Masih kecil-kecil Gak paham, gak ngerti Namun apa yang mereka lihat Itu akan terekam jelas Untuk jangka waktu yang sangat panjang Di otak mereka Yang namanya juga anak kecil Dalam masa pertumbuhan dan perkembangan gitu kan Nah makanya hati-hati gitu Dalam memberikan tontonan Nah namun geng Proyek MK Ultra ini Pada akhirnya berhenti dijalankan Hal ini dikarenakan Operasi gelap CIA ini Sudah terlalu banyak memakan korban geng Karena bener-bener udah kejam banget ya Kadang-kadang ada pasien yang sedang sakit Datang ke dokter Pasien ini malah dimanfaatkan oleh pihak CIA Untuk menjadi salah satu bahan eksperimen mereka Hal ini membuat si pasien tadi tuh Bukannya sembuh Tapi malah menjadi korban malpraktek Yang membuat penyakit dia itu semakin parah Hingga meninggal dunia geng Barulah pada tahun 1973 Karena pemerintah mulai panik Dengan adanya kasus Watergate Atau yang dikenal dengan skandal politik di Amerika Pada tahun 70-an Yang mengakibatkan Presiden Amerika Serikat Yaitu Richard Nixon Mundur dari jabatannya geng Nah disaat itulah Direktur dari CIA Yang bernama Richard Helms Memerintahkan anggotanya untuk Memusnahkan atau membakar Semua file atau data Dari MK Ultra ini geng Jadi dimusnahkan bener-bener dihilangkan jejaknya Alhasil berdasarkan perintah tersebut Sebagian besar dokumen milik CIA Tentang proyek ini Akhirnya Hancur Atau ya menghilang gitu Hal ini menyebabkan Penyelidikan penuh Tentang MK Ultra ini Menjadi mustahil untuk dilakukan Karena udah gak ada lagi data-datanya kan Namun geng Dari segian banyak dokumen yang dimusnahkan Ada 2000 dokumen Yang sempat selamat Nah hal ini disebabkan Karena beberapa dokumen ini Telah salah disimpan gitu ya Yang mana disimpannya itu di sebuah bangunan Catatan keuangan Dan ditemukan setelah Permintaan FOIA Atau Freedom of Information Act Pada tahun 1977 geng Akhirnya dokumen ini diselidiki secara penuh Selama audensi Senat 1977 Lalu barulah pada tahun 1974 New York Times membuat sebuah berita Atau kabar yang sangat mengagetkan Yaitu mereka mengatakan Kalau CIA telah melakukan Sebuah kegiatan ilegal Termasuk mereka bocor gitu ya Informasinya Proyek ini dia lakukan kepada Warga negara AS Nah ini fatal banget ya Karena warga negara AS ini Apa ya Punya pride tersendiri Dan mereka itu bener-bener Dilindungi oleh pemerintahnya gitu ya Jadi kalau misalkan ya Ada seorang warga Amerika Serikat Ke negara lain Itu kalau misalkan Ada kasus dipukul atau apa Itu bisa perang geng Jadi segitunya gitu ya Amerika ini Menjaga rakyatnya gitu Hal inilah yang membuat CIA itu Semakin berat masalahnya Karena mereka melakukan uji coba Bukan kepada orang dari luar AS Tapi justru orang AS sendiri Yang menjadi korban percobaan mereka Dan ini bisa terbilang pada dekade 1960-an Ternyata Berita New York Times ini Ditanggapi dengan serius Oleh Kongres Senat Amerika Serikat Nah di saat itu juga Kongres Senat Amerika Serikat ini Membentuk sebuah komite khusus Yang dipimpin oleh Frank Church Untuk menyelidiki berita yang dilaporkan oleh New York Times ini geng Nah setelah diselidiki Ternyata semua tuduhan daripada New York Times ini Terbukti Jadi sudah banyak banget korban Yang mereka dapatkan gitu ya Jadi kasihan gitu orang-orang Gara-gara CIA ini Namun sayangnya CIA ini Tidak ditindak lanjuti oleh pemerintah Tidak diapapain Tidak dibubarin Atau tidak dapat keteguran sama sekali Dikarenakan mereka ini dilindungi oleh undang-undang Dan bahkan mereka memiliki hak-hak tertentu Untuk membelai diri gitu Nah dari cerita tadi Seharusnya kita sudah bisa belajar ya geng ya Tidak bisa mempercayai siapapun Bahkan dari internal pemerintah kita Ya mungkin sebagian pemerintah kita ini baik gitu ya Cuman kalau sudah dapat bisikan dari intelijen sekelas CIA Gue yakin banget Haluannya bakal berubah Nah karena ini memang pernah terjadi ya Di era Bapak Soekarno dan Bapak Soeharto Itu CIA itu sudah sempat ngerecokin Indonesia Ya mungkin nanti kita akan bercerita lebih panjang ya Tentang hal ini Namun ini merupakan rahasia umum Bagi pecinta sejarah yang ada di Indonesia geng Jadi mereka pada tau semuanya Apa tangkapan kalian? Menurut kalian yang dilakukan CIA ini Berguna kah? Atau hanya sia-sia? Hanya menyiksa umat manusia yang bernyawa? Coba deh Tinggalkan komentar di bawah Jangan lupa untuk menerima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk menerima kasih telah menonton! Terima kasih.